Ramuan ini mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%. Ramuan ini hanya terbuat dari larutan tumbuhan atau rumputan yang ada di sekitar kita. Ramuan ini telah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang signifikan. Ramuan ajaib ini bernama Biosaka Sahabatku petani ingin tahu lebih banyak tentang Biosaka? Yuk kita pelajari informasi terkait Biosaka. Tapi sebelumnya dukung channel ini agar kedepannya lebih baik lagi dalam memberikan info-info dunia pertanian dengan cara subscribe, like, share, dan komentarnya. Biosaka bukanlah pupuk atau pesticida, melainkan elisitor. Elisitor adalah molekul signal yang memacu terbentuknya metabolit sekundar di dalam kultur sel. Elisitor yang berasal dari bahan hayati disebut elisitor biotik yang meliputi polisakarida, protein, glikoprotein, atau fragment-fragment di dingsel yang berasal dari fungi, bakteri, dan tanaman. Tanaman elisitor adalah suatu tanaman yang mengandung senyawa kimia yang dapat memicu respon fisiologi, morfologi dan akumulasi fitoalexin meningkatkan aktifasi dan ekspresi gen yang terkait dengan biosintesis metabolit sekunder. Elisitor dapat menginduksi resistensi tumbuhan. Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bioteknologi. Elisitor Biosaka pertama dicoba oleh petani dari Blitar bernama Muhammad Ansar yang kini karyanya tersebut sudah tercatat di Kemenhungkam nomor 00039967. Muhammad Ansar mulai melakukan riset sejak tahun 2006, kemudian mulai dikembangkan secara masif pada tahun 2011 melalui pemberdayaan petani. Elisitor Biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%. Biosaka terdiri dari suku kata bio dan saka, biosingkatan dari biologi dan saka singkatan dari soko yang artinya dari alam kembali ke alam. Elisitor Biosaka tidak menggunakan mikroba maupun proses fermentasi dalam pembuatannya dan bukan teknologi yang rumit, tapi hanya sesuatu yang sederhana sekali. Dalam membuatnya tidak menggunakan mesin hanya dengan tangan. Inilah kelebihan Elisator Biosaka. 1. Efektivitas kinerja yang baik Reaksi Biosaka dapat dilihat dalam waktu 24 jam setelah aplikasi. 2. Dapat digunakan pada seluruh fase tanaman, mulai dari benih sampai panen. 3. Proses produksinya pun sangat cepat karena tidak menggunakan metode fermentasi yang biasanya memakan waktu paling cepat 1 minggu. 4. Cara penggunaannya mudah dan penggunaan dosis yang sangat sedikit. 5. Dapat diterapkan pada semua komoditas termasuk tanaman perkebunan. 6. Dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50 hingga 90 persen sehingga jauh menghemat biaya produksi. 7. Bahan baku Biosaka juga tersedia setiap saat di lingkungan petani di mana dan kapanpun. 8. Biaya 0 rupiah atau gratis karena petani bisa membuat sendiri. 9. Tidak ada risiko kerugian bagi petani dan tanaman. 10. Tidak beracun. 11. Meminimalisir serangan hama penyakit. 12. Lahan menjadi subur. 13. Umur panen lebih pendek produktivitas dan produksi lebih bagus. Sahabatku petani tertarik ingin menggunakan Biosaka. Pada video selanjutnya akan kita bahas tentang cara membuat elisitor Biosaka dan cara pengaplikasikannya pada tanaman. Subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari seorang petani. Ku petani.